Intro Memang tidak bisa dipungkiri jika pasca Australia dikabarkan akan membeli kapal selam nuklir dari Amerika Serikat. Membuat Australia seakan-akan dianggap sebagai negara yang akan mengancam wilayah kawasan Indo-Pasifik maupun negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu dengan kemunculan isu rencana Australia untuk memperkuat armada tempur militernya dengan kapal selam nuklir. Berbagai pernyataan para pakar militer menganggap jika hal tersebut bisa saja menjadi awal mula perang nuklir di kawasan Asia Tenggara dan menjadi ancaman bagi wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu sebagian pakar militer lainnya telah beranggapan jika dukungan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Australia untuk meningkatkan kekuatan militernya dengan menggunakan kapal selam nuklir ini. Ada yang beranggapan bahwa pembelian kapal selam nuklir dari Amerika Serikat untuk kekuatan armada tempur laut Australia adalah untuk membendung pergerakan militer Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang semakin memperkuat pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Timbulnya pro-kontra antara beberapa pakar militer dan bahkan pernyataan dari beberapa pimpinan negara di dunia terkait serotan rencana Australia untuk membeli kapal perang nuklir milik Amerika Serikat ini tentunya menuai kontroversi. Sebab Amerika Serikat dan Cina sendiri yang merupakan negara super power militer dunia tentunya saling merebut posisi dan memperkuat pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara dan hal ini rentan dengan persis tegangan yang bisa saja memuncak di kawasan Asia Tenggara dan berefek terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia sendiri. Sementara itu, walaupun demikian, saat ini 200 prajurit TNI Indonesia telah dikirim ke Australia untuk terus meningkatkan kemampuan tempur mereka. Adapun TNI yang dikirim itu adalah merupakan pasukan terbaik milik komando strategi TNI yaitu Yonif Mekanis Rider 413 Bremoro yang merupakan salah satu Satuan Elit Baret Hijau. Satuan Baret Hijau tersebut yang berada di bawah Komando Brigadi Infantri Mekanis Rider 6 Trisakti Balajaya. Dalam pengiriman 200 prajurit terbaik di TNI tersebut telah dilengkapi dengan berbagai jenis amunisi siap tempur dan kesiapan serta kelengkapan para prajurit Satuan Elit Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrat tersebut telah dipimpin oleh wakasa TNI Angkatan Darat. Saat memberi pengirahan terhadap 200 prajurit terbaik TNI Kostrat ini wakasa TNI mengingatkan bahwa para prajurit harus senantiasa berpedoman pada apa yang ditekankan oleh kasa TNI Angkatan Darat yaitu para prajurit harus senantiasa menjaga persahabatan dengan prajurit Angkatan Darat Australia atau Royal Australia Army. Selain itu, para prajurit unit mekanis Rider 413 Bremoro juga diminta untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan menjaga harga diri bangsa. Dalam latihan nanti, sebagaimana pendekanan Bapak Kasat yang utama ialah menjaga hubungan persahabatan dan partnership antara prajurit kedua negara sebagaimana pernyataan Letnan Jenderal TNI Bakti Agus Fajari. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi FIFA Militer ada pun latihan bersama Wirajaya Ausindo ini akan digelar mulai 26 September hingga 4 Oktober 2021 mendatang dan selain diikuti oleh 200 prajurit Yonif Mekanis Rider 413 Kostrad akan ada 100 prajurit Angkatan Darat Australia yang akan ambil bagian. Sementara itu, sebagian pakar militer lainnya telah beranggapan jika dukungan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Australia untuk meningkatkan kekuatan militernya dengan menggunakan kapal selam nuklir ini. Ada yang beranggapan bahwa pembelian kapal selam nuklir dari Amerika Serikat untuk kekuatan armada tempur laut Australia adalah untuk membendung pergerakan militer Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang semakin memperkuat pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Timbulnya pro-kontra antara beberapa pakar militer dan bahkan pernyataan dari beberapa pimpinan negara di dunia terkait serotan rencana Australia untuk membeli kapal perang nuklir milik Amerika Serikat ini tentunya menuai kontroversi. Sebab Amerika Serikat dan Cina sendiri yang merupakan negara super power militer dunia tentunya saling merebut posisi dan memperkuat pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan hal ini rentan dengan persis tegangan yang bisa saja memuncak di kawasan Asia Tenggara dan berefek terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia sendiri. Sementara itu walaupun demikian saat ini 200 prajurit TNI Indonesia telah dikirim ke Australia untuk terus meningkatkan kemampuan tempur mereka. Adapun TNI yang dikirim itu adalah merupakan pasukan terbaik milik komando strategi TNI yaitu Yonif Mekanis Rider 413 Bremoro yang merupakan salah satu satuan elit baret hijau. Satuan baret hijau tersebut yang berada di bawah komando Brigadi Infantri Mekanis Rider 6 Terisakti Balajaya. Dalam pengiriman 200 prajurit terbaik di TNI tersebut telah dilengkapi dengan berbagai jenis amunisi siap tempur dan kesiapan serta kelengkapan para prajurit satuan elit komando cadangan strategis TNI Angkatan Darat atau KOSTRAT tersebut telah dipimpin oleh wakasa TNI Angkatan Darat. Saat memberi pengarahan terhadap 200 prajurit terbaik TNI KOSTRAT ini wakasa TNI mengingatkan bahwa para prajurit harus senantiasa berpedoman pada apa yang ditekankan oleh kasat TNI Angkatan Darat yaitu para prajurit harus senantiasa menjaga persahabatan dengan prajurit Angkatan Darat Australia atau Royal Australia Army. Selain itu, para prajurit Yoni Pemekanis Rider 413 Bremoro juga diminta untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan menjaga harga diri bangsa. Dalam latihan nanti, sebagaimana pendekanan Bapak Kasat yang utama ialah menjaga hubungan persahabatan dan partnership antara prajurit kedua negara sebagaimana pernyataan Lieutenant General TNI Bakti Agus Fajari. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi FIFA Militer, Adapun latihan bersama Wirajaya Ausindo ini akan digelar mulai 26 September hingga 4 Oktober 2021 mendatang. Dan selain diikuti oleh 200 prajurit Yoni Pemekanis Rider 413 Kostrad, akan ada 100 prajurit Angkatan Darat Australia yang akan ambil bagian.